. Sudisman, lahir di Jember 1920 dan meninggal Oktober tahun 1968, adalah Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia PKI, dan satu-satunya pemimpin PKI yang akan diadili setelah gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Dia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi mati. Dia adalah anggota tertinggi keempat dari politbiro Partai Komunis Indonesia, dan merupakan satu-satunya dari lima pemimpin senior PKI yang diadili. Semua kecuali satu dari sepuluh anggota politbiro PKI tewas. Sudisman sempat mencoba mengatur kembali PKI menjadi gerakan bawah tanah setelah para pemimpin senior lainnya ditangkap dan dieksekusi. Dia bertindak sebagai pemimpin PKI untuk waktu yang singkat sebelum penangkapannya. Dia akhirnya ditangkap pada Desember tahun 1966. Sudisman juga dikenal sebagai organisator yang jitu dan cerdik. Menurut seorang jurnalis, Suryono tahun 1927 sampai tahun 2000, yang pernah bekerja di penghala rakyat di Magelang dan juga anggota pesindo, menjuluki Sudisman sebagai The Kingmaker, yaitu Amir Syarifuddin dan D.N. Aidit. Ia juga seorang intelektual yang tekun dan teliti begitulah minimal di mata Yusuf Ishak dan Yusuf pun mengenalnya sebagai orang yang rajin membawa catatan kemana-mana, dan kebiasaannya tak lain dari mencatat apa-apa yang dikatakan lawan bicaranya. Ia tak ubahnya sebagai, kamus berjalan, yang bisa dimintai bantuannya bila seseorang lupa atau tak mampu mengingat-ingat suatu hal penting yang ingin dikemukakan. Sejak sebelum pecah perang kemerdekaan 1945, dia aktif di gerindu gerakan rakyat Indonesia bersama Amir Syarifuddin, Muhammad Yamin, Wikana dan Akagani. Pada masa pendudukan Jepang, pada Januari tahun 1943, Sudisman bersama Amir Syarifuddin dan 53 kawannya pun ditangkap. Menurut AM Hanafi, Sekretaris Jenderal Barisan Pemuda Gerindo sejak masa pendudukan Belanda dan Jepang, Sudisman adalah Ketua Barisan Pemuda Gerindo Cabang Surabaya. Ia pernah dipenjara di Seragen dan pada akhirnya ia dibebaskan oleh Pemuda Sidik Arselan, anggota Pemuda Gerindo, bekas peta, dengan sepasukan pemuda PRI, yang ketuanya adalah Sumar Sono, yang mendatangi penjara Seragen itu. Selain telah membebaskan Amir Syarifuddin dan Sudisman, mereka juga telah membebaskan semua tahanan lainnya. Sudisman, menurut AM Hanafi juga, adalah anggota PKI, kadernya Pamuji yang dibunuh Jepang di penjara Seragen. Dari penilainan Hanafi, Sudisman adalah seorang yang tahu menghormati kaum Soekarnois. Oleh karena itu, sebagai pejuang Sudisman dikenal sebagai seorang nasionalis yang militan. Sudisman adalah anggota politbiro PKI berpangkat tertinggi yang tampil di hadapan Mahkamah Militer luar biasa, Mahmilup, karena para anggota lainnya tewas. Pengadilan Sudisman diadakan pada Juli tahun 1967. Kesaksian Sudisman dan tokoh PKI lainnya semakin menguatkan kasus terhadap mereka di persidangan. Mereka sedikit banyak mengakui keterlibatan mereka dalam upaya kudeta. Namun, mereka mengklaim bahwa gerakan tanggal 30 September dibenarkan karena memang ada yang disebut, Dewan Jenderal, yang berkomplot melawan Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan setelah kematiannya, atau untuk menggulingkannya. Mereka membantah tuduhan dan tafsir bahwa PKI adalah satu-satunya penyelenggara upaya kudeta. Versi Angkatan Darat dan penuntut dari kejadian tersebut sangat tidak mungkin, dan inisiatif pertama untuk upaya kudeta mungkin datang dari perwira Angkatan Darat yang tidak puas, meskipun kepemimpinan PKI terlibat. Kesaksian Sudisman memberikan penjelasan yang masuk akal bahwa PKI sebagai organisasi tidak pernah terlibat dalam upaya kudeta, dan Dipanusantara Aiditlah yang bertindak atas inisiatif sendiri dan berkomplot dengan para perwira. Soeharto berhasil menggunakan tindakan Aidit sebagai pembenaran atas pembantaian di Indonesia tahun 1965 sampai tahun 1966. Penghapusan PKI dari politik Indonesia mencapai tujuan perwira sayap kanan dan ekstremis muslim yang didukung oleh Amerika Serikat. Terima kasih.